Saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana diminta pimpinan Komisi 3 untuk menunjukkan ada tidaknya anggota DPR RI yang terdeteksi bermain judi online. Ivan menegaskan secara agregat jumlah anggota dewan di tingkat DPR, DPRD maupun masing-masing sekretariat jenderalnya lebih dari seribu orang tercatat bermain judi online. Nilai transaksi yang terdeteksi PPATK mencapai 25 miliar rupiah dengan jumlah transaksi sebanyak 63 ribu. Ivan memastikan telah mengklasifikasikan mereka yang terjerat judi online secara kelembagaan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Data tersebut akan diserahkan secara terpisah ke para pimpinan lembaga. Dan Ivan menyebut hari ini PPATK akan menyambangi Menkom Info untuk bicara terkait dengan judi online. Jadi ada lebih dari seribu orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Yang ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran sampai ada satu orang sekian-mereka. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak agregat secara keseluruhan. Itu deposit-deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Terima kasih telah menonton!